Kelly Tandiono memang dikenal sebagai sosok wanita yang menyukai olahraga ekstrim. Bahkan sejak beberapa bulan belakangan, Kelly serius mempelajari bela diri pencak silat. Dan kemarin secara eksklusif, tim Entertainment News pun berkesempatan untuk menyaksikan sesi latihan Kelly Tandiono. Selamat pagi, good people! It's time to olahraga! Jadi pagi ini aku mau latihan silat, merpati putih. Di sebelah saya, coach saya Pak Indra. Pak, jadi hari ini kita akan latihan apa aja nih? Ya, seperti biasa yang sudah-sudah dilakukan itu, dimulai dari sesing ya, warming up. Selanjutnya kita pengerasan, olah nafas dari teknik-teknik nafas pengolahan dan pembinaan, penyembuhan. Alright, good people! Ikutin terus ya aktivitas hari ini. Ya, you! I used to wanna be Living like it's only me But now I spend my time Thinking about a way to get you off my mind Ya, you! 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 2, 1 3, 2, 1, 2, 2, 1 3, 2, 3, 2, 1 Jadi kita baru selesai pemanasan, pengerasan, dan penyembuhan juga, teknik penyembuhan. Oh sama teknik silat tadi. Jadi kan aku udah mau uji coba di bulan ini, jadi coba Pak Indra tolong jelaskan apa yang akan kita lakukan sekarang. Ini Mbak Kelly, dalam masa latihannya saya pikir udah cukup untuk melakukan uji coba, maka hari ini saya ingin mengetes kemampuan dan kekuatannya Mbak Kelly untuk pemataan Dragon R1. Ini besi. Diperagakan dengan pemukulan, tidak tangan terangan, sabetan. Sabetan, namanya sabetan. Ini dia pengerasan tadi. Pengerasan kaki dilakukan dengan teknik tenangan sabet. Ini serut bambu. Ada 50 lidi, serutan bambu. Ya inilah mainan kami ya, fasilitasi latihan itu salah satunya ini. Nanti ada halter, sesuai dengan tingkatannya. Ini aku belum pernah nih, jadi... Ayo kita lihat aja, jadi nanti gimana jadinya. Hai, good people. Akhirnya, aku bisa matain. Emang lumayan keras sih. Ini asli ya? Ini asli, asli loh, nggak bohong. Tangannya, Pak. Ya, tangannya begini tuh. Aduh. Lumayan, tapi akhirnya uji cobanya sukses. Yeay. Lumayan kaki, Mbak. Iya. Strong women. Yeay. Senang sih. Kita selama 3 bulan, udah berarti terus setiap minggu. Dan ada hasilnya. Dan 3 bulan lagi, kita akan naik tingkat. Jadi, ya doakan semua akan berjalan lancar. Amin. Meski menyebabkan memar di beberapa bagian tubuhnya, namun Kelly tidak pernah menyesal untuk belajar bela diri. Lantaran, Kelly memiliki alasannya tersendiri. Nggak apa-apa, saya emang wanita pendekar, jadi gimana ya? Karena emang dari kecil suka olahraga yang ekstrim, gitu. Jadi, emang udah bawaannya dari kecil. Jadi, emang saya cari sport yang selalu ada adrenalin tinggi, gitu. Dan MP salah satunya. Bukan hanya adrenalin, tapi aku juga bisa belajar penafasan dan belajar tenaga dalam. Dan kepakaan di surrounding, makanya aku senang banget bisa latihan. Terus, ya untuk menjaga dan sebagai wanita juga, kalau kita tahu bela diri pun juga pasti lebih bagus sih. Melihat progres kemampuan silat Kelly yang sangat pesat, lalu ada ke tips yang ingin Kelly bagi untuk good people yang berminat belajar pencak silat. Untuk awalnya pasti kita harus disiplin ya, gitu. Jadi, jangan males bangun pagi. Dan kita juga misalnya, istirahat juga harus cukup. Makan juga harus dijaga sih, gitu. Cuman yang pastinya, kalau orang bilang gak ada sempet deh buat olahraga, itu bohong banget. Karena jadwal saya yang padat pun, saya bisa memasukkan olahraga dalam my daily life. Dan itu hampir setiap hari aku lakukan, gitu. Jadi, emang it's just the will and it's all in the mindset. Jadi, jangan awasan. Alright, good people. Thank you ya udah ngikutin aku dalam hari ini. Dan akhirnya bisa matahin. Senang. Bye-bye.